Keinformasi lain, program penyelamatan pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya telah rampung dilakukan. Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Heksana Trista Songko mengatakan saat ini hanya tinggal menyelesaikan administrasi dan penyelesaian polis tersisa yang menggunakan anggaran penyertaan modal negara tahun 2024. Sebesar 3,5 triliun rupiah yang akan cair pada kuartal pertama tahun 2024. Menurut Heksana, terdapat hampir 900 pemegang polis Jiwasraya yang tidak mengikuti program restrukturisasi atau pindah ke asuransi IFG Live dengan nilai polis mencapai Rp188 miliar. Sebelumnya dalam penyelamatan pemegang polis Jiwasraya yang telah dimulai sejak akhir tahun 2020, pemerintah telah menugaskan IFG untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya, terutama dalam menerima pengalihan polis Jiwasraya yang sudah diselamatkan. Proses restrukturisasinya sudah selesai. Jadi tinggal menyelesaikan administrasi yang terakhir-terakhir kemarin. Sama masih ada yang dipindahkan karena PMN tahun anggaran 2024 akan cair pada saat ini. Tapi sudah ada perjanjian kesepakatan akan dipindahkan semua polis yang sudah diselamatkan.